Voin Victory 88 yang memasukkan Mabie ke dalam squad mereka di season ketiga ini, kini Voin Victory 88 diperkuat oleh Ibot, SF, Japs 2K, Chol, dan juga Mabie. 69 Esports, memasukkan Gaga dari NFT, Joyce dari Nara, dan juga Hook dari Voin Esports, squad 69 Esports di musim ini adalah Outwater For You, Hook, Shape, Joyce, dan Kang Report. Lalu 2-1 Esports, merombak total squad mereka dengan mengambil 3 pemain Victim Sovers, yaitu Jughead, Banyu, dan Chisun, serta Foxe dari Evos, dan juga Boong dari RRQ Ryu. Kini 2-1 Esports perisikan Banyu, Chisun, Boong, Foxe, dan juga Jughead. Victim Sovers sendiri setelah kehilangan beberapa pemainnya, memasukkan Bobs, dan Rocky yang berasal dari Boom, dan juga Red Rocket untuk menambah kekuatan tim yang berisi Fajar, Misui, dan juga Nandi. Selanjutnya ada Takai Esports yang memasukkan Zai, Boys yang sebelumnya bermain di tim The Villarslayer. Mereka bertiga akan bermain bersama Hades dan Kid. Bonafide Esports Kedatangan 2 pemain dari Dranix, yaitu Bots, dan juga Ucup. Kedua pemain ini bersama dengan Hunts For You, Lee Chin, dan Knox, akan memperkuat squad Bonafide di PMPL ID Season 3. Eagle 365 Berisikan pemain-pemain yang dulunya bermain untuk si Ren, yaitu Jack Space, Anthem, Audrey, dan juga Ekozu, keempat orang ini akan bermain bersama sang kapten, Belfa Imbar. Sama dengan Eagle 365 Esports, yang merupakan tim pendatang baru, Dewa United juga akan diperkuat dengan pemain-pemain yang telah malang melintang di skena kompetitif PUBG Mobile Indonesia seperti Oki Ozora, Hans, Kryzen, dan juga Steve Chai-Cai. Mereka berempat akan bermain bersama salah satu veteran yang telah lama vakum, yaitu Uni. Selain itu, ada Skylight Gaming. Berisikan jersey yang dulunya bermain untuk Ion Esports, dan juga Slayer yang dulunya bermain bersama Love Wreckings, kedua pemain ini akan menemani J-Max dan juga Pinky di PMPL ID musim ketiga. Boom Esports mendatangkan hijrah dari Ion Esports, dan juga Pond Beat dari Love Wreckings untuk menemani sang Terminator, Poker, dan juga sang veteran, Ikyar. Lalu ada Morph Supply Bank. Mendatangkan Summer dari Geek Fam ID, Morph Supply Bank kini berisikan Takanome, Zabrol, Summer, Cukul, dan juga Hoki. Alter Ego Esports Tidak banyak melakukan perubahan roster, mereka hanya menambah satu orang pemain kunci, yaitu Matthew yang dulunya bermain untuk Onyx Esports. Kini Badru, Rick Wiem, Smith, dan juga Martin akan dibimbing oleh seorang veteran di tim mereka. Evos Reborn Benar-benar terlahir kembali dengan masuknya Mikro Boy, Auro, dan juga Red Face ke dalam tim mereka, bersama dengan Lyzard dan KF, Evos Reborn akan menjadi tim yang menakutkan di musim ini. Lalu ada Aura Esports yang musim ini akan diperkuat oleh Jeksi dan juga No Mercy yang sebelumnya bermain untuk Morph Team. Bersama dengan Jaden dan juga Rose Z, Aura Esports memiliki kesempatan besar untuk menjadi juara. Namun, MIGETRON RED ALIENS juga tak tinggal diam dan mengupgrade roster mereka dengan memasukkan Kings dan juga Liquid yang tetap diperkuat oleh Super Manggis Ryzen serta duo Tachibana, Zuxi, dan Lucy. Dengan banyaknya perpindahan pemain di musim yang ketiga ini, persaingan ke-20 tim di PMPL Indonesia akan semakin keras. Siapakah yang akan membawa pulang Piala PMPL Season 3 ini? 5, 4, 1!